Oke, action. Selamat sore. Saya akan coba informasikan terkait dengan rating atau tingkatan kemampuan yang ada di para layang. Jadi, di para layang setidaknya ada 3 kemampuan khusus dan 2 kemampuan tambahan. Yang kemampuan khusus antara lain, yang standar, para layang tingkat pemula atau PL1, kemudian para layang tingkat 2, PL2, intermediate, kemudian yang ketiga para layang 3 atau tingkatan mahir. Tingkatan secara kemampuan dibagi 3, kemudian ada tambahan lagi yang terkait dengan INS atau instruktur dan opsional tambahan satu lagi adalah terkait dengan kemampuan tandem. Jadi, setidaknya ada 5 tingkatan yang dipunyai oleh seorang penerbang yang ada di rating kemampuan PGPI vasi para layang. Seorang pemula untuk mendapatkan lisensi PL1 seperti ini, mereka minimal harus terbang 40 kali, 40 kali flight atau 40 kali terbang dari 2 tempat yang berbeda. Kemudian jam terbangnya adalah 3,5 jam. Dan ada beberapa kemampuan atau syarat-syarat lain yang harus dipenuhi. Misalnya terbang pada kecepatan angin, sedang, kencang, tidak ada angin, dan sebagainya. Dan semua itu harus dicapai, sehingga kalau mereka lulus ujian teori, kemudian ujian praktek, maka dia sudah akan bisa diluluskan untuk penerbang pemula atau PL1. Untuk penerbang PL2 atau penerbang menengah, seorang penerbang pemula atau PL1, untuk mencapai ke penerbang menengah atau PL2, minimal mereka harus memenuhi jam terbang 200 kali jam, 200 kali flight, dan 50 jam terbang. Terbang dari 5 lokasi yang berbeda. Nah, syarat lain secara khusus adalah mereka harus bisa termaling atau terbang membumbung menggunakan naikan termal selama kurang lebih 5 jam. Nah, tentu ada syarat-syarat lain, di mana di situ ada di list-nya, sangat mudah untuk bisa didapatkan. Yang penting bahwa untuk seorang penerbang menengah, mereka harus betul-betul mempunyai kemampuan yang baik untuk bisa terbang secara aman mereka. Jadi, dia harus bisa mandiri. Jadi, ada catatan waktu, artinya waktu berkegiatan dari PL1 ke PL2. Jadi, sebelum dia memperoleh PL2 atau bisa mencapai PL2, setidaknya dia 3 bulan telah mempunyai lisensi PL1, baru dia bisa pindah ke PL2. Untuk mencapai PL2 itu, seorang penerbang juga harus melalui tahapan ujian teori dan praktek yang akan dipandu oleh seorang instruktur. Jadi, batasan-batasan yang harus dilakukan bisa berkoordinasi dengan seorang instruktur yang diakui oleh PGPI FASI. Untuk penerbang menengah atau PL2 yang ingin naik tingkat ke tingkatan yang lebih atas atau PL3 atau penerbang mahir, mereka harus mempunyai catatan terbang yang jauh lebih banyak. Ada catatan waktu yang harus menjadi syarat untuk kenaikan adalah minimal telah 2 tahun memegang lisensi PL2, baru mereka bisa naik tingkat ke PL3. Itu pun dengan catatan penerbangan lebih dari 500 jam flight dan sekitar 250 jam terbang. Dan tentu ada kegiatan-kegiatan khusus yang harus dilakukan. Nah, kemudian salah satu syarat yang sangat penting adalah mereka harus bisa mengikuti kejuaraan nasional 2 kali untuk lintas alam. Kemudian juga harus bisa mencapai jarak minimal 20 km dalam 2 kali penerbangannya. Nah, itu syarat yang penting karena tanpa syarat itu maka akan sulit seseorang untuk bisa naik ke tingkat PL3. Meskipun jam terbang yang sudah tinggi, sudah lama, tetapi kalau tanpa kejuaraan nasional, kemudian tanpa 20 km jarak yang ditempuh, maka itu akan sulit dilakukan. Nah, setelah seseorang mendapatkan lisensi PL3, maka untuk tingkatan berikutnya yang bisa dicapai dengan PL3 adalah tandem. Nah, tandem ini adalah opsional, di mana kalau penerbang itu berminat untuk bisa membawa orang terbang bersama atau terbang berdua atau terbang tandem, maka salah satu syaratnya adalah harus mempunyai lisensi PL3, kemudian mempunyai sertifikat untuk SIV atau Simulasi Insidong Duval, atau Simulasi Kejadian Di Udara, dan juga sertifikat pertolongan pertama pada kecelakaan. Itu syarat yang harus dipunyai, wajib untuk seseorang yang akan memperoleh atau mendapatkan T. Nah, untuk KT ini, mereka juga harus magang terbang tandem kepada seorang instruktur yang mempunyai lisensi INS T3. Tidak semua instruktur bisa memberikan panduan untuk tandem, tetapi hanya INS yang mempunyai kualifikasi T3, dia yang bisa untuk mendidik seseorang PL3 itu menuju ke T. Nah, persaratan berlatih atau training untuk tandem itu, salah satu syaratnya adalah sebelum melakukan penerbangan dengan pilot minimal PL1, dia harus terbang dididik oleh instruktur T3, minimal menjadi seorang penumpang, kemudian setelah tahu bagaimana harus menjadi penumpang, kemudian dia harus menjadi pilotnya belajar bersama instruktur, sampai 15 kali terbang, kemudian setelah selesai dan dinyatakan bisa mengikuti lanjutan terbang, kemudian dia membawa penerbang yang minimal tingkatan PL1 sebanyak 80 kali atau lebih. Lebih banyak lebih bagus, karena dengan berlatih dengan penerbang itu akan memberikan kemampuan yang lebih sebelum dia membawa seorang penumpang umum. Apakah setiap orang bisa belajar para layang? Ya, pasti bisa saja, karena para layang terbuka untuk umum, kalau mereka sehat, mau, dan mampu untuk terbang, kenapa enggak? Tapi memang ada syaratnya, tidak punya penyakit jantung, tidak punya penyakit epilepsi, dan mungkin juga tidak punya ketidakmampuan khusus lainnya yang diperlukan untuk olahraga para layang. Kepada siapa kita harus belajar? Ya, tentu saja kepada instruktur yang telah mempunyai lisensi. Kenapa harus dengan instruktur? Ya, jelas, karena dengan instruktur yang sudah punya lisensi, maka penerbangan Anda akan bisa berlanjut ke tingkatan yang lebih lanjut. Misalnya, setelah lulus akan direkomendasi untuk mendapatkan lisensi PL1 misalnya. Tanpa itu, ya enggak bisa. Jadi, tidak ada penerbang lain, kecuali seorang instruktur yang bisa memberikan rekomendasi Anda untuk mendapatkan lisensi. Sudah capek-capek berlatih, tapi tidak bisa mendapatkan lisensi buat apa. Dan ini juga perlu dibahami bahwa dengan berlatih dengan instruktur itu, ya akan ikut mengikuti aturan yang sudah diperlakukan oleh organisasi. Mungkin itu. Ya, ini salah satu contoh lisensi untuk INS dan T3. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.